Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue, Soarisek. Kali ini gue bermain game di CD&T lagi guys, pengen fantasy guys. Oke, kita akan lanjut di story berikutnya guys. Oke, ini gue udah dapet token material lagi guys. Jadi kita bisa buka story selanjutnya guys. Oke, langsung aja kita lihat story selanjutnya guys. Wow, ini di tempat yang baik guys. Wuh, ini cewek ini keliatannya leader-nya ya, pemimpinnya dari anggota-anggota yang baik. Wih, gila cakep banget, gila. Oh, namanya Materia. Oh, dia namanya Materia. Gila itu si Fan di Final Fantasy 12 disini, cakep banget ya si Fan, rambutnya keren loh. Poninya panjang gitu, gila keren banget si Fan. Gila ini namanya Materia ini cantik banget guys, gila. Oh my god. Ah, gila cakep banget, gila. Saya ada yang sama Yuna sama Reno akal cantik nih. Ah, gila ini emang Yuna sama Reno akal cantik nih. Kami desu. Kami desu. Kami desu. Oh, Uuh. Materia? Hai. apa yang bisa diperlukan? apa yang bisa diperlukan? perangian kembali perangian kembali 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 itu tidak bisa mengerti kekuatan saya karena karena kita bisa menjaga terlalu ya kita bisa menjaga ya kita bisa menjaga ya itu itu ini 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 warrior of light di belakang kanan ada si eh 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 ya untuk kembali 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 di kembali 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 yang terdapat kembali kembali Spiritus bukannya itu ya yang zat air yang beracun itu ya Gerek banget omnya Spiritus Ini dia guys, ini grup yang jahat guys Ini dia nih leader dari yang jahat guys Yang berhenti, ini dia akan beracun dari yang sangat berfungsi Aku akan berpunyai dengan ini Tidak, itu tidak Itu tidak Ketika saya sudah berpunyai dengan ini Ayo, apaan? Ayo, apaan? Aku buat rupanya, aku akan mengadakan dirimu Aku akan berpunyai dengan dirimu Nogtis ingin pulang. Tidak. Kalian, silahkan melindungi Spiritus. Jadi, kita bukan. Tadi ya kan rencana gue mau atas semua dulu, guys. Cuma karena ini kayaknya bakal kloncat, jadinya mau ngga mau kita mesti bukain se garis vertikal-vertikal dulu, guys. Nah berarti yang ini mesti gue bukain dulu, guys. Biar kita alur ceritanya ngerti, gitu loh. Ternyata begitu ya. Gue pikir bisa ngatas terus. Oke, kita langsung aja liat memori story dari yang bawah ini, guys. Ini pasti, yang bawah ini yang jahat nih, guys. Oh, bukan. Eh. Oh, bukan. Masih yang baik, guys. Oh, ini awal mulanya si Firion sama si siapa nih? Bart ya? Oh, Sidan dateng. Oh, bener berarti guys, kita mesti ngebukain semua story dari yang paling kiri-kiri dulu guys. Baru ke kanan, kalau nggak ke loncat ceritanya guys. Harusnya ini dulu nih guys. Harusnya ini dulu baru yang sebelumnya tadi guys. Nah, ini kan jago-jago yang baik pada dateng semua nih. Ya, kok yang jahat udah ya? Kok gue jadi lupa ya? Wiss, ini juga guys. Dari panas 14, Histola. Matanya keren ya sama si Squall. Si Squall segini badannya aneh ya, badannya kurus, pantatnya gendut ya. Jlek amat. Kau yang lagi dikenalkan? Oh, ini jagoannya semuanya lagi jalan menuju ke istananya si Materia guys. Sekarang aku akan membagikan tempat jalan. Selesai, aku tidak tahu. Tidak. 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 Oke guys ini setiap episode part ini ya, gue cuma emang kasih liat 2 story nya aja guys Soalnya untuk dapetin batu untuk ngeliat story nya itu tuh gue mesti mainin arcade mod sampe tamat guys Baru terakhirnya dapet batu nya guys Jadi gue tiap episode itu gue mainin battle nya dulu Ada battle nya mungkin sekitar 5-7 menit baru nanti kita lanjut story nya guys Gue tadi biasanya enakan kayak story nya di depan ya Jadi gue bakal setiap part ini gue kasih liat 2 story nya dulu Story nya baru kita main arcade mod nya yang gameplay guys Oke ini gue sekarang pake lightning guys Jadi dia gak mau orang langsung cepetin tamatin story mod nya si Square Enix ini ya Jadi untuk dapetin batu-batu untuk buka story nya segitu banyak tuh Kalau gak salah ada berapa nih 40 atau 50 ya Berarti gue mesti namatin 50 kali main arcade mod ini guys Gila gak sih, lama pantesan Orang gak orang ngeliatin story nya doang ya Harusnya dibikin story nya itu misalnya pas lagi lawan siapa baru kita ada battle gitu ya Ini memang enggak, suruh ngumpulin batu nya dulu guys Jadi ngelawan arcade-arcade mod ini disini disini Kita ngeteteskan beberapa kali ini Ini cara mainnya agak unik ya ini battle nya guys Beda banget sama game fighting Jadi disini kita ngumpulin bravery point namanya guys Nah, kalau musuhnya Bravery point nya kita udah full ya Musuhnya udah habis Kita ngeluarin HP attack Moti karena HP attack baru mati guys Kalau ngga di pumpukan ga mati-mati dia Aduh, kena nih Itu jurus HP attack nya lightning Gue mesti ngurangin dare musuh sampe abis dulu nih Baru bisa dibunuh guys Nah ini dare udah terdapat itu udah abis Baru buka jurus HP attack tuh Razer GEL Makan nih, mampus lu Dare musuh bisa penuh lagi ya Kecuali sebelum kita ngeluarin jurus HP attack Mampus lu gila musuhnya nangkis ya Lanjala Tuh Makan tuh Aduh Ini lightning ini jurusnya jarak deket ya guys Jurus mele dia Makan tuh Makan tuh Oke Setiap kali kita ngeluarin HP attack Kita punya bravery poin langsung jadi normal lagi ya Jadi poinnya langsung ilang Alexander Sander Wuh Makan tuh Mamam tuh gue punya summon Oke satu musuh lagi yang mesti gue koin guys baru menang Oke coy Ini mainnya gampang sih kalo kalian ngerti sih Gampang banget battle lain By the way kemaren sebenernya di handphone itu di Android itu ada Fan-fanasi yang baru guys Opera Omnia dari DCBia juga Cuman kayaknya di Indonesia ga bisa dimainin Di Android atau kenapa Ga muncul di Google Play soalnya Padahal gue pengen main juga tuh Oke Oke Kita lawan lanjutnya guys Oke Gue pake Alexander lagi summonnya guys Musuhnya pake summon Odin Musuhnya pake summon Odin Hmm Mamam tuh Hmm Gue kejar loh Ih Ih dia lari lari guys Makan nih Makan tuh Razer Gale Oh Mampus Hmm Hmm Waduh dia kalo habis tau gak harus dipukul ya Buntutnya banyak Hmm Oke guys Darahnya udah kedap-kedip sampe habis itu guys Musuh gue keluarin jurus Hp attack Aduh Hp attack gue gak kena yang lain Gak kena di Senuh lagi ini apinya Hmm Nanti loh Aduh Aduh Ini susah nih main melee nih Main asasin susah nih jarak tetap Aduh Musih dikejar-kejar musuhnya Sini lo Makan nih Hmm Army of one Aduh jurus Army of one Gue gak keluar Wih Ih Geregetan gue asli itu Makan nih Ih Mati satu guys Oke Selanjutnya Ah Ini aja nih Dari tingas banget Mati lu Hp attack Hp attack Hp attack Hp attack Hp attack Racer Gale Aduh Gak kena Ih padahal jurus tua tuh Hp ngikutin musuh loh Gak kena Hp attack Gak kena Makan nih Mati dia guys Oke Satu lagi yang mesti dibunuh guys Ehm Ini aja nih Ini bravery musuhnya tinggi ya Jadi Bahaya deh Kalo bravery musuhnya tinggi Demi Malah Haruskan Serna Lion teachers Ada lagi Saya wuhh keren ya Alexander ya kayak Fortress jadi kawan-kawan dari sembilan Alexander aduh gak kena lagi oh kena langsung mati tuh dia guys kena dong hmmm alami owan hmmm gila alami owan keren ya tapi kita nge-steal hape musuh guys gila lightning keren banget oke bravery gua ada 4000 nih lu kali kena jurus hape attack mati nih mati aduh kena juga ya kena juga apa temen kita tuh yang kenain oke guys kita sudah menang guys kita menang guys oke guys kayaknya sekian guys nanti gua akan lanjutin story modnya lagi di part berikutnya guys jadi setiap part gua akan kasih liat 2 story mod guys serta gameplay dari karakter-karakter yang ada di panah-panah CD CDA ini guys thank you guys sudah menonton jangan lupa like dan subscribe channel youtube gua guys untuk video selanjutnya guys bye 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 bye